Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Untuk juga semua Kali ini jumpa lagi bersama dengan saya Jangan lebih servis ya Eee Nyinggal sedikit teman saya Sultan Elektro Yang katanya Suara saya itu kayak penyerah dia ya Iya Tapi kalau Sultan Elektro itu Dia tamatannya katanya Sampai kelas 5 SD Tapi tutorialnya Alhamdulillah Di channelnya itu Luar biasa tutorialnya ya Cara menyelesaikan Pemasalahan Penjelasannya itu kayak Sardiana S1 ya Tapi kalau saya Masih Mungkin lebih di bawah lagi ya Kalau Sultan Elektro Dia tamatan kelas Tidak tamat ya Tidak sampai tamat SD katanya Cuma sampai kelas 5 Kalau saya itu sampai kelas 2 SD saja Oke ya Kali ini saya mau Dapat satu kiriman ya Ini televisi agak jauh ya Soalnya Saya bacakannya Ini Soalnya ada 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 Apa namanya Itu Dari Pak Martang Danu Alambatnya ini Pasang kayu Sulbar ya Sulbar itu Sulawesi Barat Sedangkan saya ini Di posisinya Sulawesi Selatan Ya Keterangan disini Rusak Ini televisi Karena terkena petir ya Oke Saya Akan bawa pulang TV ini ke rumah Dan Sebentar Saya akan eksekusi Ya Dan kita akan melihat Secara bersama-sama Cara menyelesaikan ya TV LED Ini saya belum tahu Dia dari ke apa ya Karena soalnya Terbukus rapi seperti ini ya Tapi nanti di rumah Akan saya buka Tapi sebelum saya lanjut Teman-teman buat Rekan-rekan teknisi Yang suka dengan channel saya Silahkan di like Bisa terkita di komen Dan jangan lupa dibagikan Agar saya Lebih bersemangat lagi Dalam Berbagi ilmu Walaupun Ilmu saya ini Pas-pasan ya Ilmu sedikit Tapi Insya Allah bagi saya Sedikit ilmu Yang kita berbagi Untuk bermanfaat Ke orang lain Insya Allah Menjadi berkah Untuk kita dan keluarga Oke Oke Nanti kita ketemu lagi Di rumah Dan saya akan membuka TV nya ya Dan kita akan Mengalisa secara bersama-sama Kerusakan TV nya Yuffie Aku sama seperti Sultan Oke ya Sekarang saya sudah Sampai di rumah Dan kita akan Membuka TV nya ini ya Ya Ini keterangannya Ini Tak pernah pikir ya Saya kan belum buka ya Jadi saya belum tahu Dia merek apa ya Tapi kita akan Bersama-sama Menganalisa kerusakannya ya Oke Saya akan buka Saya ngikutin Istilah dari Sultan Elektro Oke Oke coy Kita akan buka ya Sub indo by broth3rmax Oh ya TV ini bermerek SAP ya meresap akuos ya oke dengan tipe LC32LB1851MH ya oke ya kita akan buka tipe nya oke baik ya saya sudah membuka TV nya dan ternyata TV ini sudah pernah dikerja oleh tuster sebelumnya ya Nah ini sudah ada gacun sudah terpasang ya tuh oke coba kita Nyalakan TV nya kita akan lihat perusahaan apa sih sebenarnya dari TV SAP ini ya oke ya oke coba saya akan colokannya kita lihat apakah lampu indikator nyala atau gimana coba ya bentar saya matikan lampu dulu kita lihat ya eh TV ini nyala ya teman-teman lu nyalakan ya senda papain ini nyala Oh mati kembali ya nyala lagi nanti kembali Oh ya ya ini nyala lagi coba saya angkat ya terlihat penampakan di depannya oh kerusakan ini ya teman-teman ternyata dia bergaris ya separuh ya tuh TV ini bergaris separuh seperti ini oke kita akan menganalisa kerusak aja ya saya pikir tadi kerusakannya itu ada di area regulator ya ternyata memang sudah pernah dikerjakan ya oleh tuster sebelumnya cuma keluhannya yang punya katanya kena petir ya tapi oke saya akan menganalisa kerusakan TV ini kerusaknya seperti ini ya dia bergaris tuh oke kita akan memeriksa ini kerusakannya kita akan bisa di area timing kontrolnya ya tegakkan apa saja yang menyebabkan sehingga dia seperti ini ya gambarnya ya oke ya oke hal yang pertama yang saya lakukan itu adalah gini ya kerusakan seperti itu bergaris ya dia di sebelah di sini kayaknya kembang gamblen ya ada riset tapi agak tipis begitu di sini normal ya cuma ada bergaris melintang garis horizontal ya eh langkah saya sebentar ya saya akan lakukan dulu ini yang ada di sini saya akan buka ya dan saya akan bersihkan ya seperti ini nih ini kayaknya masih normal ya oke lalu saya akan buka juga di sini kemudian yang utama di sini akan saya periksa ya oke oke ya saya akan buka semua dan saya akan bersihkan dulu nah eh ini sudah kelihatan ya rusaknya ya ini kabel fleksibelnya robek ya tuh eh bisa jadi kemungkinan terserah sebelumnya ini mau memotong jalur ya seperti ini tapi enggak berhasil ya tuh dia robek ataukah wak pada saat dia mencabut dia bisa robek seperti ini ya oke oke jadi gimana ya eh coba deh saya carikan pengganti dulu di ketemannya siapa tahu ada ya eh kita akan pakai kabel fleksibel yang normal dulu seperti ini ini sudah robek ya walaupun tetap dia bergaris maka kita cari lagi kerusakannya ya yang jelas kabel fleksibelnya ini robek ya tuh ya oke saya akan cari dulu ke temannya oke baik ya eh setelah saya menunggu beberapa jam ya ini ke depan kebetulan eh teman saya ini asifat teknik membantu ya sangat membantu karena kabel fleksibel ini ya eh ada ya stoknya ya ini saya akan ganti yang robek ya jadi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih sekali buat akan saya asifat teknik ya jadi nggak repot-repot lagi untuk mesan di toko online ya oke sekarang saya akan coba pasang kabel fleksibel ini yang normal ya ini dia saya akan buka dulu ini yang robek ya ini kemudian kita akan mengetes TV nya ya oke ya saya akan pasang dulu oke kabel fleksibel saya sudah pasang ya seperti ini saya sudah pasang dan ini yang sobek ya ini oke sekarang saya mau pindahkan dulu lalu kita akan mengetes ya TV ini apakah dia kembali normal ya setelah saya melakukan pergantian kabel fleksibel ya sekarang supaya saya nyalakan ya kita akan lihat lampu backlight sudah menyala disana tuh ya sebentar kita akan lihat apakah dia oke dia sudah start ya coba kita lihat penampakan di depannya oke ya oke Rester sudah muncul ya tuh kelihatannya gambar ini sudah normal ya tapi ada kendala ini ya teman-teman ada garis melintang ya horizontal dari kiri ke kanan ya tuh oke kalau begitu saya akan membuka dulu bagian depannya dan akan memeriksa area kupingan ya ya oke ya coba kan saya memeriksa dulu di area COF ya di kupingan ya apakah ada tegangan yang bermasalah atau gimana saya akan buka dulu oke pagi ya teman-teman ya saya sudah memeriksa area kupingan tadi tegangannya semua pada normal ya dan garis yang ada di melintang horizontal ya tetap ada ya pernah kali juga ada rekan-rekan saya yang biasa menemukan kasus seperti itu dan bisa menyelesaikan minta info silahkan komen di kolom komentar ya sebelumnya saya ucapkan dulu banyak terima kasih atas ilmunya jika memang memang teman-teman pernah mengalami kasus seperti itu dan dapat menyelesaikannya ya oke sekarang saya akan menyalakan TV nya dan kita akan lihat penampakan kamparnya ya coba saya matikan dulu lampu pertarangan saya dan saya coba nyalakan ya oke oke itu garisnya masih tetap ada ya coba kita lihat hasil gambarnya gimana oke ya hasil gambarnya tetap seperti ini ya oke ya peringkali demikian dari saya channel berserbis jika ada kekurangan dan penjelasan saya yang masih kurang jelas ya silahkan pertanyaan saya di kolom komentar insyaallah sebesar saya akan menjawab pertanyaannya lebih dan kurangnya mau di maafkan dari saya channel berserbis dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati